Siapa bilang spot sunrise hanya bisa dikunjungi saat pagi hari saja? Ternyata tak semua begitu. Ini buktinya. Terima kasih telah menonton! Tidur di hotel kemudian baru jalan-jalan. Ini dia semacam dermaga. Ini untuk nangrong malam mingguan enak banget. Keren ya? Sangat romantis. Tapi ini jam 5, tapi udah sore banget. Tadi harga tiket masuknya Rp7.500 per orang. Aku sama bujuku tadi bayar Rp15.000. Sama parkir Rp2.000. Kita akan jalan masuk sana. Ini masih di kawasan dermaga. Ini tempat nongkrong duduk-duduk. Semoga kebersihannya tetap dijaga oleh pengunjungnya. Amin. Ada semacam bangunan lawas yang jadi spot foto-foto biasanya. Kayaknya bisa naik perahu juga itu keliling-keliling. Ini salah satu pantai di Banyuwangi. Oke, dan di sebelah kanannya ada kayak lampu. Pas petang banget ke jam 5 awas maghrib. Aduh, disorientasi waktu aku. Disorientasi waktu. Kayak ada panggung itu di sebelah sana. Di sebelah sana itu kalau pas cuacanya bagus kelihatan. Gunungan Ijen. Yang besok akan kita datangi. Dan ini panorama ke sisi barat. Sayang sekali mendung. Agak berawan ini. Panas banget. Jangan jalan ke bibir pantai. Untuk melihat pulau Bali. Oke dulu. Saya ingat kok aku dulu sama Nyonya 2018 itu bisa parkir di sini. Tapi itu ada parkir di sini juga. Nah ini adalah jalan ke pantainya. Belet mana ya? Sek, Sek. Nah ini West Tekan kok. Kita ada yang pakai sekitar-sekitar listrik juga. Ini di LCD aku nggak tahu. Ini apa namanya. Kayak. Nah itu, kita akan casikan pulau Bali. Itu, itu. Kirain dulu masih, kirain ini masih bisa parkir di sini. Dan habis ini begitu sampai di mana? Sampai di bibir pantai akan balik. Tapi ngerekam pakai kamera malam. Ini di portal tapi. Biar kendaraannya apa ya? Kayak kendaraan sewanya nggak keluar. Eh sepatang ini. Oh, saya beli mau seprapat. Kauwi surup. Oh itu dia pantainya, bibir pantainya. Boom. Pantai apa ini? Boom. Nah ini kayak ada persewaan sepeda motor kecil. Mobil kecil untuk anak-anak. Ada tempat makan-makan juga. Kayaknya udah kurang bagus ya kualitasnya ya. Nah ini kawasan rawan tsunami. Nah di depan itu adalah pulau Bali lor. Sampai juga di bibir pantai. Pantai Bum Marina Banyuwangi. Oke lor ini dia pantai Bum Banyuwangi. Di depan itu. Nah itu adalah pulau Bali. Halo Bali. Semoga bisa duluan kesana suatu saat. Amin. 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 Oke kita akan jalan. Oke lor ini aku pakai kamera satunya. Ini apa selat Bali ya? Ya selat Bali. Selat itu kan laut yang memisahkan dua daratan. Oh kotor kali ya. Ini aku sudah ada di bibir pantai. Nah ini ombaknya udah kelihatan. Nah itu di depan adalah pulau Dewata Bali. Pengen yang Bali aku. Halo Bali. Nah ini dia. Ujung daratan pulau Jawa. Ini namanya pantai Marina. Atau yang biasa disebut dengan pantai Bum. Kaget aku. Di belakang itu ada apa? Ada pulau Bali. Pengen nggak ke Bali? Pengen sama ayam. Amin. Muka-muka rezeki ini lancar. Amin. Oke saatnya mengudara. Nanti kita akan kembali. Nge-rekam sampai ke Biang Lala. Terun saya pun akhirnya mengudara. Di atas langit The Sunrise of Java. Banyuwangi. Banyuwangi petang hari. Keren juga. Syukur Alhamdulillah. Kedatangan kami petang itu di pantai Bum. Banyuwangi bertepatan dengan sempacam acara pasar malam. Gemerlep cahaya lampu Banyuwangi pada petang hari. Tampak menawan saat menampakkan diri. Sungguh tak disangka. Tempat matahari terbit di Pulau Jawa. Ternyata juga menyuguhkan keindahan senja. Yang sungguh luar biasa. Dan ini dia tulur. Panorama malam hari. Di dermaga pantai Bum Banyuwangi. Dilihat dari udara. Salam juga untuk warga Pulau Dewata. Di ujung timur Cakrawala. Selamat menikmati. 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 sekali aku kita saksikan ada apa aja disini akhirnya kita jajan takoyaki 15.000 dapat enam ada kondok juga kentang goreng ada sosis ada bakso ada burger enak banget Oke itu ada pelangi-pelangi itu refleksi pelangi-pelanginya itu keren lor nah kita akan jalan sampai ke jembatan Instagramabel itu nanti ini banyak juga yang nongkrong disini walaupun bukan malam minggu ini hari Rabu ngelar tiker disini makan-makan enak banget yang lalani kelihatan nggak sih yang muter-muter tuh nengkini apa drumming apa satu lagi romongan piknik jadi walaupun spot sunrise tapi berkunjung kesini malam-malam juga oke karena ada semacam pasar malam ada bangun pertunjukan Oke kita akan jalan di samping bangunan lawas ini nah ini dia lor dilengkapi dengan lampu tembak aneka warna banyak foto di sini jadi jangan harap bisa bersih dari pengunjung lainnya meniatir motretnya nengkini tapi karena banyak orang ya udahlah bangunan nama ini pabrik apa lagi apa budang pabrik atau gudang ini dia malam hari malam hari kak gini nah ini salah satu spot Instagramabel dengan apa lampu yang menyerupai gerbang jauh banget banyak foto-foto itu dia pasar malamnya kita akan ke sana ini bangunan apa ya dulu ya yang tahu mau komen di kolom komentar aku dikandani lor banyak sekali yang nongkrong disini lor walaupun ini hari Rabu apalagi malam minggu pasti tambah rame sini jadi apa ya strategi yang bagus juga ya kalau malam kan kawasan pantai pasirnya gelap jadi dibangun daerah sini untuk pasar malam jadi tetap ada pengunjung ini mungkin bisa ditiru oleh pantai-pantai lain-lain di Jogja mungkin kayak parang tritis itu kan kalau udah malam gelap nggak kelihatan jadi mungkin bisa dibikin kayak gini tempat nongkrong gitu Nah kita memasuki kawasan pasar malam pasar kuliner kalau pasar malam jualan apa-apa kalau ini cuman kuliner ada mainan anak juga di sana malam hari jadi di Pantai Bum gimana keren banget keren keren parah kita sastikan jualan apa aja ini pengen jajan nih kenyang kenyang Oh ya derekam kenyang ada yang jual jus advokat kocok korndok dan lain-lain Oh ada wahana wisata perahu ini jadi kalau pas pagi-siang itu perahunya perawisatanya jalan ternyata rame tenang lor nah ini dia jembatannya rame sekali jadi jangan berharap bisa foto seorang diri dengan latar belakang yang lowong karena lagi rame banget lor nah ini dia jembatan Instagramabel desainnya unik dengan diterangi cahaya lampu dulu kamu pernah foto seorang diri disini ya tapi siang hari bolong pas awan-awan panas-panas kita sampai ujung jembatan sana tapi ini udah pada protol-protol bambu ya oh pantas salah satu jembatan yang ikonik di Banyuwangi di Banyuwangi ya kayak gini lor kereta ada kereta rame ger tabrak rame ger tabrak ini ada kereta sepur kelinci ini gini sepur kelinci lor oke hari hati-hati ya mau foto-foto ketabrak sepur ini ada terus apa karena spesial lebaran ya padahal ini bukan malam minggu dan udah hamen berapa ya hamen satu lebaran lebih hamen 10 eh haplah sepuluh lebaran ini ada helikopter-helikopteran ini ada yang bawa anak kecil sangat cocok sekali Monggo warga Banyuwangi dan sekitarnya yang gua bawa anak-anak bocil-bocil awas ketabrak sepur oh ternyata berhenti di sini ini sejak sore tadi rame ada persewan skuter juga disini gambar-gambar juga mewarnai nah ini ada sepeda untuk anak kecil sepeda motor ya ini ada treknya disini trek untuk anak-anak belajar ini kayak bucil di depan ini wuuh ayolih jadi udah pasti aman ya itu dia dijaga oleh oke loh ternyata pasar malam ini karena ada gebiar boom namanya tadi dari tanggal 3-16 Mei 2022 jam 6 pagi sampai jam 10 malam Pantai boom harina Banyuwangi ini harga tiketnya jadi ini kita makan ini namanya nasi tempong nasi penya tapi sambilnya sambil tempong dikwes entek padahal aku dong ente kus keluen banget wuuh keluen oh nunggunya perang jam setengah jam mau pantes ngamuk langsungan besi yang makan sih ya nah dan itu dia video malam video kami malam hari ini ya di Banyuwangi Pantai boom Banyuwangi yang ternyata sedang ada acara pasar malam jauh banget ini hidup sekali walaupun nggak malam minggu tapi rame banget oke itu dia video kami malam hari ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati